Ini ada pertanyaan. Saya kan sudah punya pasal. Kita lanjut lagi nih jamaah ini Masya Allah luar biasa ya. Sekarang kita perlu tahu juga bagaimana kita bicara masalah tentang amalan yang perlu kita lakukan ya. Atau doa yang ampuh. Dimana doa ini bisa membuat hati kita tenang ya. Dan gak takut lagi bahkan khawatir. Bicara masalah tentang akan rezeki. Takut rezekinya habislah. Takut rezekinya gak datang lagi lah. Ini mohon izin kita dengan guru kita Ustaz Syam. Amalannya seperti apa Ustaz Syam? Terima kasih. Kembali guru-guruku. Karena yang ditanyakan adalah amalan agar hati ini menjadi tenang. Dan Allah sendiri yang menjawabnya di dalam Al-Quran. Hanya dengan berdikir. Hanya dengan mengingat Allah SWT. Hati menjadi tenang. Ketika kita merasa gak sengaja atau khilaf melakukan kesalahan. Tenang hati kita karena kita tahu Allah maha pemaaf. Ketika kita merasa dalam keadaan putus asa mencari rezeki. Tenang hati kita karena Allah itu ar-razaq. Allah yang maha memberi rezeki. Allah yang mengatur rezeki kita. Ketika kita dalam keadaan sakit kita merasa tenang. Kenapa? Karena kita sadar Allah as-shafi. Allah yang maha menyembuhkan. Subhanallah. Ketika kita dalam keadaan mentok tidak tahu jalan keluar. Maka Allah SWT kita mengingat Allah SWT sebagai Al-Fattah. Allah yang maha membukakan pintu jalannya. Maka Subhanallah mengingat Allah. Itulah amalan yang pertama. Dan sarana mengingat Allah itu bukan hanya zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilah. Ilallah. Itu zikir yang bagus. Tapi mengingat Allah SWT. Al-Quran pun disebut sebagai Al-Zikr. Al-Quran itu adalah sebuah Al-Zikr. Maka sering-seringlah mentadaburi Al-Quran. Mempelajari bagaimana Al-Quran. Mempelajari petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT itu membaca Al-Quran. Kemudian amalan selanjutnya adalah takutlah untuk bermaksiat. Karena Subhanallah. Ada satu hadith yang daripada baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurair R.A. Dikatakan ittaqil maharim. Takutlah engkau bermaksiat. Maka engkau akan menjadi abadhan nas. Engkau menjadi seorang ahli ibadah. Kenapa yang disebutkan disini takutlah bermaksiat? Karena kata para ulama lebih susah untuk menghindari mahasiat dibandingkan mengerjakan ibadah itu sendiri. Lebih sulit untuk menghindari mahasiat. Betapa banyak orang setiap minggu majelis taklim tapi setiap malam majelis gibah. Betapa banyak orang Subhanallah rajin ke masjid tapi menyakiti hati orang tuanya. Betapa banyak anak-anak menghafal Al-Quran bahkan gampang menghafal Al-Quran. Tapi pulang ke rumahnya merasa lebih hebat daripada orang tuanya. Maka Subhanallah lebih susah untuk menghindari mahasiat. Kenapa yang kita masukkan disini amalan menghindari mahasiat? Karena orang yang bertakwa diantaranya adalah mereka yang takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau sudah takwa... Maka Subhanallah kalau sudah bertakwa kalau dia sudah takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya jadi beda takutnya kita kepada manusia dengan takut kita kepada Allah. Kalau kita takut kepada manusia kita gak mau ketemu. Tapi kalau ketakutnya sama Allah kita semakin ingin mendekat. Maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semakin mudah Allah berikan kepada kita. Yang ini jalan keluarnya. Nah sekarang apa doanya? Setelah amalannya ada tadi jauhi mahasiat. Amalannya yakni berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian amalannya lagi yakni berikhtiar semaksimal mungkin. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan membaca. Allahumna inni a'udhu bika min ilmi la yanfa' Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min kalbi la yakshak. Dan daripada hati yang tidak pernah khusyuk mengingatmu ya Allah. Wa min nafsin la tashba' Dan daripada nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Jadi yang membuat kita tidak pernah merasa cukup itu nafsu kita. Wa min da'watill la yustajabu laha. Dan daripada doa yang tidak diijabah ya Allah. Jadi kita memohon kepada Allah terhindarkan daripada yang buruk-buruk tadi. Sehingga yang masuk adalah yang baik-baik. Sehingga ada ketenangan hati dan juga rezeki dilancarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah Alhamdulillah. Jazakallah khairan khairan usaha. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang di rumah jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton!